Inilah 4 nabi yang dipercaya masih hidup hingga sekarang Di antara nabi-nabi Allah, ada beberapa nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini karena ditunda kematiannya Berbicara soal nabi dan rasul, pasti kita mengira bahwa mereka adalah utusan yang sudah meninggal dunia karena mereka hidup ratusan tahun yang lalu Ada banyak alasan kenapa para nabi tersebut masih hidup hingga sekarang Ada yang ingin terus berzikir kepada Allah dan ada yang ditangguhkan kematiannya karena memiliki tugas di akhir zaman Nah, berikut ini nama-nama nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini 1. Nabi Isa alaihi salam Dalam agama Islam, nabi Isa dipercaya masih hidup karena diangkat oleh Allah ke langit kedua Ketika hendak disalib oleh orang-orang kafir, lantas siapa orang yang berhasil ditangkap dan disalib oleh kaum kafir? Ia adalah Yudas Iskariot, murid nabi Isa yang berhianat Allah mengganti posisi nabi Isa dengan Yudas dan wajahnya dibuat menyerupai wajah sang nabi Kemudian Allah akan menurunkan nabi Isa kembali ke bumi pada saat menjelang hari kiamat nanti untuk menyelesaikan tugas akhirnya Yakni mengalahkan Dajjal Bukti nabi Isa adalah nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini tercantum dalam surah Anissa ayat 157 2. Nabi Hidir Nama nabi Hidir memang tidak tercantum dalam daftar 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui Ia diketahui sebagai sosok pendamping nabi Musa alaihi salam dan diyakini masih hidup hingga detik ini Nabi Hidir sudah hidup sejak zaman pemerintahan Raja Iskandar Zulkarnain pada 322 sebelum masehi Konon katanya, umur panjang tersebut diperoleh dari meminum Ainul Hayat atau mata air keabadian atas petunjuk Allah Ia diberi tugas oleh Allah untuk membimbing serta memberikan pelajaran ilmu hikmah kepada para wali Allah 3. Nabi Ilyas alaihi salam Hingga saat ini, Nabi Ilyas alaihi salam diyakini masih hidup dan terus bersikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dahulu diceritakan bahwa ia sebenarnya sudah didatangi oleh malaikat Israel saat sedang beristirahat Namun ketika didatangi, Nabi Ilyas bersedih sehingga membuat sang malaikat pencabut nyawa bertanya kepadanya Ternyata ia bersedih lantaran waktu untuk bersikir dan beribadah kepada Allah telah usai Mendengar hal tersebut, Israel menunda tugasnya dan membiarkan Nabi Ilyas terus bersikir 4. Nabi Ilyas alaihi salam Menurut kisah, Nabi Ilyas mengajukan persyaratan kepada Allah ketika nyawanya hendak dicabut Ia meminta agar dihidupkan kembali setelah nyawanya dicabut Lantas pada saat itu juga, nyawa Nabi Ilyas dan dicabut dan ia merasakan kematian hingga Allah menghidupkannya kembali Lalu Nabi Ilyas melanjutkan perjalanannya ke neraka Kemudian ke surga Ketika hendak meninggalkan surga, Nabi Ilyas meninggalkan sepatunya di salah satu pohon surga Malaikat maut menyuruhnya untuk mengambil sepatu tersebut Setelah kembali masuk, Nabi Ilyas tidak ingin keluar dari surga Terima kasih yang sudah menonton video ini Apabila kalian suka, jangan lupa pencet tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi Supaya tidak ketinggalan setiap ada video baru